Pernah gak kamu hangout sama temen atau sahabat dengan HP yang dalam keadaan baterai full Tapi pas udah di waktu seru-seruan, tiba-tiba baterai kamu habis atau kekuras tanpa penyebab yang jelas Dan gagal ngebuat kamu buat selfie-selfie Pasti nyebelin banget ya kan Kira-kira kenapa ya? Coba kita bahas buat cari solusinya Buat kalian yang baru bergabung, selamat datang di komunitas Technodame Dan perkenalin, gue adalah Muhammad Sulehin Disini jadi tempat kita buat bareng ngebahas tentang hal-hal yang ada di dunia teknologi Misalnya review, unboxing tutorial, tips and tricks atau apapun itu yang masih berkaitan dalam lingkup teknologi termasuk AI dan semacamnya Tapi sebelum itu boleh dong subscribe kita dulu Biar kalau Technodame update konten ke depan, kalian bisa tau dan bisa ngumpul lagi bareng disini Perangkat elektronik kayak laptop, HP dan yang sejenis itu pake baterai sebagai daya utamanya Atau sumber daya utamanya Ya sama aja sih Beda kayak perangkat elektronik lain dengan arus DC yang dikonvert dari arus AC secara gak langsung Gadget-gadget kayak HP pake baterai buat memasuk daya aliran listrik DC Baterai tentunya bisa digunakan berulang kali Karena dapat melakukan yang namanya charging atau pengisian ulang daya Kayak nabung di dompet lah ya Kalau habis, isi lagi Tapi kalau pemakaian baterai di HP sangat intens Tentu membuat boros dan cepat habis Nah, Technodame disini mau sharing 5 hal atau 5 faktor yang bisa jadi penyebab kenapa baterai kamu cepat habis Yang mungkin gak disadari Serta solusi atau cara gimana supaya itu gak keulang lagi Atau cara solusi mengatasinya Oke, 1. Faktor kecerahan layar Taukah kamu, tingkat kecerahan layar yang tinggi atau diset jadi maksimal adalah salah satu faktor yang sangat menguras kapasitas baterai Semakin tinggi kecerahan yang diatur, maka akan semakin cepat pula baterai habis Dan hal ini akan membuat kita sering melakukan charging berulang dalam waktu yang dekat Buat ngatih hal-hal yang satu ini, atur kecerahan layar secukupnya aja Kalau tampilan layar masih kelihatan jelas di bawah 50%, mending jangan ditambah lagi Hal itu juga bermanfaat untuk meminimalisir gangguan mata dari radiasi cahaya layar yang berlebih Kecuali kamu lagi ada di tempat di bawah terik matahari yang harusin kamu ngeset kecerahan sampai 100% 2. Faktor fitur dan aplikasi Poin berikutnya adalah mengenai fitur dan aplikasi yang berjalan di belakang layar Misalnya kayak fitur pemindai wifi yang terkadang tanpa kita sadari masih aktif padahal sudah tidak diperlukan lagi Kebiasaan kayak gitu tuh, yang sering terjadi di kalangan pemakaian wifi free atau hotspot temen Kemudian fitur GPS yang juga kadang tanpa disadari aktif sepanjang hari Maka baterai di ponsel yang kita pakai juga akan cepat terkuras Gimana kalau kecerahan layar 100%, pemindai wifi dan GPS aktif barengan berjam-jam dan ditambah koneksi internet kenceng Yang bikin kamu lupa segala-galanya Hmm... Selain itu, beberapa aplikasi yang bisa kita install dari playstore dan platform lain di internet juga terkadang otomatis akan berjalan di belakang layar Maka dari itu, kalau baru nginstall aplikasi yang belum dikenal, coba pergi ke pengaturan baterai dan cek aplikasi-aplikasi yang beroperasi di belakang layar Kalau nggak diperluin, matiin aja atau bila perlu, uninstall Jangan kebiasaan nyimpan aplikasi yang nggak dikenal dan belum terpercaya Karena jika kamu nggak sengaja ngaktifin notifikasinya, bisa-bisa kamu kena yang namanya hardware atau virus iklan Dan yang paling baru ini adalah bahaya spyware Pegasus, jangan sampai kamu jadi korban selanjutnya Dalam hal ini, pentingnya peran dari antipirus yang benar-benar ampuh 3. Faktor sinyal Berikutnya, apakah sinyal ada hubungannya dengan pemborsan baterai? Jawabannya, iya Ketika sebuah ponsel mencoba terhubung ke jaringan di area yang rendah sinyal, maka ponsel akan menggunakan lebih banyak daya baterai Jadi kalau memang lagi di area yang sulit sinyal, jangan dipaksakan dan pakai aja mode pesawat 4. Faktor software Oke, berikutnya adalah mengenai software Dalam hal ini bukan aplikasi ya, tapi software pendukung yang beroperasi membantu sistem operasi ponsel yang kita pakai Terutama smartphone zaman sekarang Mengapa ada faktor software? Misalnya nih, smartphone kamu tergolong produk lama yang masih dalam keadaan default atau belum pernah diupdate perangkat pendukungnya Kayak versi Android atau iOS Nah teman-teman, software semacam itu akan melakukan pembaruan atau update pada waktu tertentu Jadi kalau software yang ada di HP kamu sudah usang atau tidak up to date, bisa berefek ke pemakaian baterai yang cepat terkuras atau tidak normal Bisa dibilang termasuk ke dalam bug Yang kelima sekaligus yang terakhir, yaitu faktor hardware Ya, yang kita maksud itu adalah si baterainya sendiri, si perangkat keras Faktor terakhir rasanya nggak bisa ditoleri lagi Apalagi buat kamu yang udah pakai smartphone lebih dari 5 tahun Kalau masih sehat dan fit, bagus sih Tapi faktor usia juga menentukan efek yang dirasakan oleh si baterai Karena berbagai pengalaman mungkin udah dirasain Kecebu ke kolam, kecebu ke got, terbang dari motor, dan lain-lain Jadi kalau 4 faktor sebelumnya tadi dirasa udah bener-bener lolos alias nggak ada masalah Dan baterai masih tetap cepat terkuras Bisa dipastikan si baterai di ponsel itu udah soak atau ngalami kerosakan Penyebabnya juga agak sulit buat ditebak Misalnya karena kebiasaan ngebiarin ponsel di charging dalam waktu yang lama Padahal baterai udah terisi penuh Ya, tergantung lah ya Kalau smartphone jaman sekarang sih udah ada alat antisipasi atau software yang nggak ngebiarin pengisian daya sampai menurut Atau bisa juga karena pengisi daya atau charger yang biasa dipakai udah nggak normal alias rusak Buat kalian yang terpaksa harus ganti spare part dan hardware gadget kayak si baterai tadi Pilihlah barang yang kualitasnya terjamin original Karena hal ini juga menjadi sangat penting Barang KW atau tiruan kadang bisa berakibat fatal buat gadget kita Misalnya yang tadinya cuma baterai yang bermasalah Terus kita beli baterai baru tapi KW yang nggak lama dipakai udah ngedrop Malah bikin smartphone kita ikut kena penyakit juga Jadi hati-hati buat yang jarang belanja barang Cari tau dulu keaslian atau kualitasnya Bukan cuma spare part tapi kualitas di ponsel juga Kalau udah diganti baterai dan diganti charger tapi tetap cepet terkuras Nah ini nih udah waktunya si hape buat diganti yang baru Apalagi di jaman sekarang nih Nyari hape 2 jutaan dengan kapasitas baterai 2000-4000 mAh Rasanya udah nggak sulit lagi Jadi coba pikirin lagi dari kelima faktor tadi Mana yang mungkin sedang menimpah hape kamu Cukup sampai sini pembahasan kita kali ini Semoga bermanfaat dan sampai ketemu di konten teknodem selanjutnya Terima kasih telah menonton